Nah, di video ini kita bakal bahas secara basic aja tentang zone. Secara ini secara simpel aja, kalau dijelasin panjang lebar masih banyak banget dan lebih kompleks lagi. Tapi ini kita bahas zone dalam kasus ini 2-3 prinsip dasarnya gimana. Pertama, kenapa sih salah satu alasan pake zone itu? Alasan paling general, biasanya gak semua tim punya komposisi pemain yang semua fisiknya kuat dan kencang buat main-to-main defense. Tim dengan pemain-pemain yang badannya biasanya besar-besar, tinggi-tinggi, kadang speednya itu kurang. Akhirnya mereka mengatasi defense-nya dengan zone. Kenapa salah satu kuncinya adalah open your hands. Posisi kayak gini, posisi defense tapi tangannya dibuka. Bayangin pemain-pemain yang tingginya di atas rata-rata, posisi defense dan tangannya dibuka lebar. Biasanya kan tangan mereka juga panjang kan, ini akan mengintimidasi tim lawan. Karena akan kelihatan bahwa area defense-nya ini bakal kelihatan ketutup banget. Alasan kedua, kalau ada tim lawan yang punya pemain yang spesial banget, yang dijaga main-to-main, pasti defender-nya lewat, bisa di atasi dengan zone defense. Karena zone defense 2-3 ini sangat mencegah pemain yang dribble ke dalam. Oke? Nah, prinsip dasarnya gimana? Mungkin kalian udah pada tau kalau zone defense ya, semua punya zona yang dijaga masing-masing. Ini zona yang dijaga masing-masing ya. Tapi tetap ada weak side sama strong side. Sekarang posisi bola di 1. Posisinya berarti 2-3 yang netral. Nah, kalau misalnya 1 passing ke 2, berarti akan ada pergeseran tetap. Ada strong side dan ada weak side. Jadi, zone-nya akan geser. Sekarang 2 passing ke 3. Nah, yaudah. Geser lagi. Makanya, vokal, komunikasi, dan kalian harus gerak cepat. Gitu ya. Nah, salah satu yang menarik adalah tergantung instruksi coach kalian. Tapi memungkinkan untuk double team. Misalnya, dia passing ke corner. Nah, ini bisa kalian trap. Caranya gimana? Ini kan udah ada 3. Kalau ke corner ini, bisa kalian trap 1 ke sini, 2 mepet ke 3, kemudian 4-nya agak ke sini. Ini kan posisinya jadi masih seperti 2-3. 4, di sini, dia tetap monitoring. Dia monitoring 4, dan monitoring 2. 5-nya kan di trap. 2, monitoring 3. Oke, jadi, kalaupun dia berhasil passing balik, yaudah, langsung cepat geser lagi ke posisi zone. Gitu ya. Simpelnya dulu ya.